Film ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Hyun yang baru saja menjuarai juara MMA dunia Dan saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah Ia juga mendapatkan kabar gembira dari sang ibu bahwa adik perempuannya juga akan kembali setelah lama tidak bertemu Sesampainya di rumah, ia pun mendapati keadaan rumah hening dan sunyi serta poek Sehingga dia beranggapan bahwa mungkin ibu dan adiknya sudah tidur Namun saat Hyun mengambil sebuah tol pokari sweat di kulkas Dia kemudian dikejutkan dengan sang ibu dan adiknya yang sedang sekarat Tiba-tiba seorang pria yang merupakan rampok mencoba membunuhnya dengan menggunakan tali Untungnya dengan keahlian belah dirinya, Hyun pun bisa dengan mudah membalikan keadaan Ada juga dua perampok lainnya yang berkelahi dengannya menggunakan pisau Namun mereka semua terjatuh dan dihajar dengan parah Melihat kakak dan ibunya meninggal, dia pun semakin murka dan menghajar mereka semua sampai almarhum Beberapa tahun setelahnya, berita tersebut tersebar dan juara dunia MMA termuda ini dijatuhi hukuman penjara Di sisi lain di sekolah, ada seorang siswa kutubu keterpintar bernama Wo Yang sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya Kemudian ada murid pindahan baru yang merupakan atlet tinju aktif bernama Suk Semua orang kemudian menyambutnya, tetapi saat jam istirahat Suk langsung memukul penguasa di sekolah mereka dan dia menjadi nomor satu di sana Ternyata Suk mengenali Wo yang merupakan mantan korban bullyingnya saat dia masih SMP Kemudian, ia membuli Wo habis-habisan Namun pacarnya tidak terima dengan tindakannya Sehingga Suk mengalihkan perundungannya kepada gadis itu Hal itu membuat Wo memohon kepadanya untuk berhenti Namun, ia malah semakin dibuli Kesabarannya pun mulai habis Sehingga ia kemudian mengambil pena tajam dan menusuk matah Suk hingga berdarah Adegan kemudian berpindah ke pengadilan Dimana Wo diponis bersalah dan dipenjara selama beberapa tahun Sekarang, dia melanjutkan hidupnya dengan menjadi seorang tahanan Dan di sana, dia menemukan seorang teman baik dan juga bergabung dengan geng pengecut yang baik Yang selalu mengharapkan perdamaian Wo kemudian diberitahu bahwa ada tiga orang yang harus dia hindari Di antaranya, pria besar yang kuat dan pria pendek yang gesit Keduanya adalah pemimpin gangster Dan yang terakhir adalah Hyun sang juara MMA yang juga dipenjara di sana Suatu hari, para tahanan bermain sepak bola dan mereka membutuhkan dua pemain lagi Wo dan temannya kemudian dipaksa untuk bermain Saat bermain, Wo kemudian dimarahi karena dia hanya berdiam diri Ketika ia mencoba menendang bola Ternyata ia salah menendang bola Hal itu pun membuat pria bertumbuh besar ini marah besar dan Wo diseret paksa ke suatu tempat Di tengah perjalanan, Hyun kemudian lewat Sepertinya, Hyun adalah orang yang baik sehingga Wo bergegas menghampirinya dan meminta pertolongan Ia terlihat acuh tak acuh pada Wo Namun tiba-tiba ia merasa kasihan dan mencoba mengajaknya bicara karena telah meninggalkannya Tidak terima di perintah, pria bertumbuh besar ini tiba-tiba meninju Wo Tapi, ia dapat menghindar dengan mudah dan bahkan menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan saja Meski sudah bebas hari ini, Wo masih diantui oleh pria bertumbuh besar dan gengnya Di hari yang sama, ia juga kedatangan tamu Dia adalah Suk yang mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan menunggunya sampai dia bebas dan membunuhnya seketika Wo pun ketakutan sambil menangis dan meminta maaf kepadanya Tetapi, Suk mengabaikannya dan segera pergi Hari demi hari, dia merasa dihantui Suatu waktu, ketika Hyun sedang berolah raga Wo kemudian datang untuk meminta Hyun melatihnya Namun, ia mengabaikannya dan terus berolah raga Keesokan harinya, Wo menanyakan hal yang sama kepadanya namun ia kembali diabaikan Karena kesal terus mengikutinya, Hyun pun berhenti dan memintanya untuk melupakannya jika dia ingin membalas dendam dan membunuh musuh-musuhnya Tapi, Wo menjawab bahwa ia hanya ingin hidup sebagai orang normal di mana tidak ada yang mengganggunya Karena kasihan, Hyun tiba-tiba berubah pikiran dan meminta untuk datang kesana besok untuk latihan hari pertama Ternyata, tidak semudah itu Dia akan menerimanya sebagai murid jika dia bisa mengalahkannya dalam lari 100 petaran Tampaknya, dia kalah telak dari Hyun Tapi, ia tetap melanjutkan larinya meskipun sudah tidak sanggup lagi Ia pun lantas terhuyung-huyung sambil membayangkan Suk dan tahanan pria bertubuh besar itu Ia kemudian kembali lagi dan berlari cepat lagi hingga ia pingsan Keesokan harinya, Hyun bertemu dengan kepala penjara Dimana ia akan memberinya perlakuan khusus untuk Hyun karena ia telah menjadi tahanan yang sangat baik Hyun menerima tawaran ini dengan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Woo Ternyata, Woo telah dipindahkan ke kamar Hyun agar ia dapat fokus pada pelatihannya Ini adalah ide yang bagus tetapi belum sempat mengucapkan terima kasih Woo kemudian langsung disuruh untuk melakukan push up Dan dia bahkan tidak bisa melakukan satu kali pull up Hari demi hari, dia harus fokus pada hal-hal dasar Mulai dari push up, pull up, meninju, menendang, dan juga makan lebih banyak makanan Beberapa minggu kemudian, Woo mengalami kemajuan yang sangat baik Dan bahkan melebihi harapan Hyun Tapi itu tidak menghentikannya Ia bahkan masih berlatih sambil membaca buku Temannya kemudian memberikan hormat padanya Tapi juga memberikan kabar buruk Hyun ternyata akan dipindahkan ke penjara lain Sementara itu, Woo melatih kemampuan bertarungnya Dan ia tercengang karena berita sebelumnya Mengetahui hal itu, Hyun hanya bertanya Tentang berapa lama ia akan bersembunyi di belakangnya Hal itu membuatnya termotivasi Kemudian, teman Woo diseret oleh bawahan pria bertubuh besar itu Dan diintimidasi Melihat hal itu, Woo muncul dengan berani Dan bahkan membalas serangan mereka dengan baik Dan mereka pun pergi Keesokan harinya, Woo dipanggil oleh pria bertubuh besar itu Di sana, Woo meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kemarin Namun, ia kembali lagi dibully Tidak puas dengan itu Pria bertubuh besar itu juga meninjunya Dengan refleks, ia menghindar dengan mudah Dan bahkan memberinya serangan balik Sekarang, mereka akan bertarung Meskipun ia telah berlatih Kekuatannya masih kurang Dan ia terkena pukulan Tapi, Woo mampu mempukulnya berkali-kali Namun, itu tidak berarti apa-apa Lalu, Woo pun terjatuh Namun, anak yang keras kepala ini bangun Karena tekannya yang kuat Dengan kekuatan terakhirnya Dia lantas meninju pria itu Menggunakan kepalanya berkali-kali Dan mampu menjatuhkannya Woo tidak berhenti sampai di situ Dan meninjunya berkali-kali Namun, Hyun tiba-tiba datang untuk menghentikannya Di sisi lain di pusat kota Suk membuat ulah dengan seorang gangster Dan mereka pun berkelahi Karena keahliannya Suk dapat mengalahkan mereka Hanya dengan seorang diri Aksinya ini ternyata dilihat oleh seorang pemimpin gangster Pemimpin ini kemudian memintanya Untuk bergabung dengan mereka Dan menawarkan untuk berlatih Di bawah bimbingannya Ternyata ia kini menjadi anggota geng yang berprofesi Sebagai tukang pukul Di dalam penjara Woo kini menjadi lebih kuat Kini latihannya menjadi separing dengan gurunya Tapi Woo masih selalu dipukuli oleh Hyun Namun pada suatu saat Ia mampu mengalahkan gurunya Hyun pun sangat bangga padanya Dan ternyata hari ini adalah hari terakhirnya di penjara ini Di saat-saat terakhir Mereka pun sangat bersedih atas perpisahan ini Beberapa hari kemudian Woo semakin galau Dan masih belum bisa move on dari ingatannya tentang Hyun Keesokan harinya Pria pendek yang gesit Kemudian memempaatkan kepergian Hyun Untuk melawan si kutu buku ini Pertama Woo kemudian menolaknya Namun pria pendek ini memberinya tawaran yang bagus Ia akan mengikutinya semua yang dikatakan oleh Woo Woo pun memintanya Jika ia menang Pria pendek yang gesit ini Tidak boleh menggertak siapapun lagi di penjara ini Dan tangga pun akhirnya ditetapkan bersama dengan taruhannya Singkat cerita Hari pertarungan pun akhirnya tiba Dan semua orang sudah siap dan menunggu Woo Tapi dia belum juga muncul Ternyata Woo kedatangan tamu yaitu Suk Yang ingin mengancamnya lagi Dengan mengatakan bahwa dia sekarang Adalah anggota gangster Dia selalu menunggu hari Dimana Woo akan dibebaskan dari penjara Setelah itu Woo kemudian menemui si pria pendek itu Untuk bertarung Tanpa banyak bicara Mereka pun mulai berkelahi Pria pendek yang lincah ini Memiliki gaya bertarung yang sama dengan Karakter game Tekken Yaitu Marshaulau Dengan menggunakan kecepatannya Ia pun menendang Woo berkali-kali Tanpa bisa dibalas Kini Woo menggunakan gaya bertarung gurunya MMA dan berhasil Namun pria pendek ini Mampu mengatasinya Dan membalikan keadaan Kini keduanya pun sama-sama terluka Namun pada akhirnya Woo mampu menguncinya dengan erat Dan pertarungan pun berakhir Setelah petugas datang dengan Woo Sebagai pemenangnya Setelah memenangkan pertarungan Para pemimpin geng pun menepati janji mereka Selanjutnya Mereka menjadi teman Dan menghabiskan waktu bersama-sama Singkat cerita Hari pembebasan Woo dari penjara Akhirnya tiba Sebelum dia pergi Ia pun mengunjungi tempat latihannya Bersama Hyun Saat ia akan pergi dengan berjalan kaki Suk tiba-tiba muncul Dan sudah menunggunya disana Tanpa berkata apa-apa Mereka pun lantas pergi ke lapangan terdekat Untuk bertarung disana Karena pengalamannya sebagai gangster dan atlet Suk pun menjatuhkan Woo Tidak hanya sekali Tetapi berkali-kali Namun dengan tekadnya Dia tidak menyerah Dan terus bangkit Pada kondisi kritis ini Woo kemudian mengingatkan teknik Yang diajarkan oleh Hyun Kini ia menggunakannya dengan memukul mata Suk Menggunakan pukulan bertulang yang kuat Yang membuatnya kehilangan kendali Dan membuatnya terjatuh Sehingga Woo pun keluar sebagai pemenangnya Di akhir film Woo mengunjungi Hyun sebagai gurunya Di penjara Hyun sekarang bangga dengan muridnya Dan mereka mengobrol tentang Hyu yang ganas dan selalu terjaga Oke sekian dulu untuk video hari ini Jangan lupa untuk like, komen, share Kemana pun kalian suka Dan apa tanggapan kalian tentang film ini Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar See you next time and bye-bye Terima kasih telah menunggu